Kecurangan masif dimulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu kepada publik bahwa semuanya wajar tanpa pelanggaran hukum. Namun sebenarnya keruntuhan demokrasi sedang terjadi perlahan tapi pasti dan membahayakan pohesi masyarakat. Penyelenggara negara yang seharusnya menjadi wasit nampak terlibat bagaikan kontestan asas pemilu jujur, adil, bebas, langsung, rahasia seperti digariskan konstitusi telah dilanggar. Tidak sedikit politisi yang dengan mudah pindah dari satu partai ke partai politik yang lain demi harapan peluang untuk menjadikannya pejabat. Nggak ada tuh rasa malu ya. Indikasi kecurangan mengemuka dalam sidang sengketa perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Misalnya akan hilangnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dalam menyajikan temuan investigatif dalam RUU Penyiaran. Atau perluasan kewenangan kepolisian dalam RUU Polri. Padahal polisi adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan meregakkan hukum. Jadi tugasnya bukan memata-matai masyarakat. Itu kata konstitusi. Terdapat berbagai kebijakan eksekutif di tingkat nasional maupun kementerian yang dirumuskan diam-diam, ramai dibicarakan di ruang publik, mendapat reaksi keras, lalu dibatalkan atau ditunda. Misalnya adalah kebijakan uang kuliah tunggal. Lalu hari ini ada kebijakan tapera, tabungan perumahan rakyat. Biar sudah punya rumah, tidak apa-apa. Harus juga ikut. Entah yang belum punya rumah, rumahnya dapat atau tidak, tidak jadi soal. Pokoknya ikut saja. Jadi semuanya ini tanpa didasarkan pada regulatory effect analysis di tengah-tengah masyarakat. Maaf.